Partai Nasdem menargetkan kemenangan besar di Bangka Belitung dalam pemilu 2024 mendatang. Tidak tanggung-tanggung Partai Nasdem menargetkan untuk menjadi partai nomor dua untuk seluruh Bangka Belitung. Peresmian kantor DPW Partai Nasdem di Bangka Belitung dihadiri langsung Ketua Umum Surya Paloh, calon Presiden Adis Baswedan, dan sejumlah petinggi partai Nasdem lainnya. Kedatangan para petinggi partai Nasdem disambut ribuan kader dan para pendukung. Dalam pidatonya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh mengungkapkan, untuk pemilu 2024 mendatang, Partai Nasdem telah menargetkan kemenangan besar. Teman-teman semua, para kader fungsionalis, tentu di Bangka Belitung ini kita mempunyai target yang jelas, yaitu dua besar pada 2024 nanti. 2024, 14 Februari, jangan lupa. Memang, kita dalam posisi yang cukup aman, menurut pengamatan saya, tetapi kita tetap perlu waspada, tetap menjaga saudara.